Intro Mantan Wali Kota Propolinggo Haja Rukmini Buhori memantapkan langkahnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui DAPIL 2, meliputi Propolinggo dan Pasuruan. Istri mantan Wali Kota Propolinggo H.M. Buhori itu nyalek melalui DPD Partai Nasdem Kota Propolinggo. Rukmini Buhori mendaftar sebagai bakal calek ke KPU Kota Propolinggo Kami 11 Mei 2023. Ia datang bersama Ketua DPD Partai Nasdem Zulfikar Imawan dan 30 bacalek lainnya. Perombongan ini tiba di kantor KPU Kota Propolinggo dengan menggunakan kereta klinci. Semuanya serentak mengenakan batik Nasdem dan memegang bendera Nasdem. Begitu pula Rukmini Buhori. Saat konferensi PES di KPU Kota Propolinggo, mantan Wali Kota periode 2014-2019 itu menyatakan sendiri soal pencalonannya sebagai anggota DPR RI. Sebelumnya, Rukmini Buhori sempat dicanangkan nyalon Wali Kota dalam Pilwali Kota Propolinggo 2024 mendatang. Saat ditanya soal Pilwali Kota Propolinggo 2024, Rukmini menyebut agenda tersebut masih lama. Pemilu serentak 2024 menurutnya harus disukseskan terlebih dahulu. Lalu, apakah ada potensi untuk tetap maju sebagai calon Wali Kota? Rukmini menjawab, insya Allah. Rukmini menuturkan, dirinya memang diminta Nasdem untuk bergabung. Ia berharap dapat memberikan angin segar di partai Nasdem. Terima kasih telah menonton!